Intro Satuan Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan rilis sekaligus pemusnahan barang bukti narkoba hasil penangkapan yang dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan terhitung mulai Agustus hingga Oktober 2017. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas kepolisian berhasil menangkap 19 tersangka berikut barang bukti narkobanya dari kasus yang berbeda-beda. Ada pun beberapa barang bukti narkoba yang berhasil disita oleh petugas adalah 1.102 gram sabu, 2.840 butir pil ekstasi, 1.500 gram ganja, 4.390 butir pil happy 5, 39.280 pil tramadol, dan 37.460 pil obat kuat. Pengungkap kasus ini selama bulan Oktober yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba 3 Polres Metro Jakarta Barat. Ada 3 LP sebenarnya, yang pertama itu tanggal 12 dan tanggal 12 Oktober, tim Satreserse Narkoba melakukan pengungkapan di wilayah hutan kayu, Jakarta Timur. Ke-19 tersangka yang berhasil diringkus oleh petugas dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Subsider Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, serta Pasal 197 Subsider Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.